Intro Baru pulih Barcelona umumkan Osman Dembélé cedera lagi Pada lawatan kekif pekan ini, sang penyerang timnas Perancis baru kembali ke squad La Blaugrana Untuk pertama kalinya di musim ini dan ia berkesempatan untuk bermain sekitar 25 menit Di pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 Untuk Barcelona berkat gol tugal dari Asufati tersebut Dembélé baru kembali setelah mengalami cedera lutut di musim panas lalu Yang membuatnya dicoran dari squad Les Blues di tengah Piala Eropa 2020 dan memerlukan operasi Namun pada hari Kamis 4 November ini, Barcelona mengumumkan bahwa Osman Dembélé Mengalami cedera pada otot semi-membranosus Pada hamstring kaki kirinya yang membuatnya bakal absen untuk pertandingan akhir pekan ini kontra Celta Vigo Tentang kapan dia akan kembali, Barcelona mengklaim bahwa itu akan bergantung kepada proses pemantauannya dari hari ke hari Timah soal Sergi Barjuan itu melaksanakan latihan lagi di Juta Sportiva pada hari Kamis ini setelah kemenangan di Kip Dan selain Dembélé, beberapa pemain lainnya juga absen Sergi Dodeas belum kembali berlatih karena mengalami sakit punggung bagian bawah Sedangkan keeper Neto sedang demam Barcelona coba bajak Edinson Cavani di Januari 2022 Manchester United berpotensi kehilangan Edinson Cavani di awal tahun 2022 nanti Klub Spanyol Barcelona dilaporkan ingin mendatangkan Sunstriker lagi Cavani saat ini memasuki musim keduanya di Manchester United Di musim keduanya ini, Cavani digosipkan tidak bahagia di MU Karena jam bermainnya berkurang akibat kedatangan Cristiano Ronaldo Di musim maras kemarin, Barcelona sempat mencoba membajak Cavani Namun upaya mereka itu menemui kegagalan Berhasil dari Vecas, Barcelona belum menyerang untuk mendatangkan Cavani Mereka dilaporkan akan mencoba lagi untuk merekursan Sunstriker di Januari 2022 Menurut taburan tersebut, Barcelona terpaksa mengejar Cavani sekali lagi Karena mereka sudah kekurangan Striker Menyerang mereka Sergio Aguero baru-baru ini didiagnosa mengalami gangguan jantung Ia minimal akan absen selama 3 bulan untuk penyembuhan penyakitnya itu Absennya Aguero ini membuat lini serang Barcelona pinca Itulah mengapa Barcelona berencana untuk mengejar Cavani lagi Barcelona dilaporkan bakal gigi jari Karena Manchester United tidak mengizinkan Cavani pergi MU juga saat ini memiliki stok Striker yang terbatas Sehingga kehadiran Cavani akan sangat dibutuhkan di lini serang MU Selain itu, MU tidak berencana membeli Striker baru di Januari nanti Sehingga mereka akan mempertahankan Cavani hingga musim panas nanti Cavani sendiri dilaporkan akan meninggalkan Manchester United Di tahun 2022 nanti Namun, ia tak akan bergabung dengan klub-klub Eropa Ia dilaporkan akan kembali ke Amerika Selatan Ia ingin memperkuat Boca Juniors Jari Striker Darurat Barcelona lirik Pierre-Emerick Aubamea Sebuah spekulasi baru muncul dari Barcelona Tim masyarakat talunya itu dilaporkan tengah mengincar penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubamea Beberapa hari terakhir, Barcelona tengah digosipkan berburu Striker baru Ini dikarenakan Striker mereka Sergio Aguero mengalami gangguan jantung Dan harus menepi selama beberapa bulan Absennya Aguero ini membuat stok penyerang Barcelona berkurang Alhasil, manajemen Barcelona berencana mendatakan Striker baru Untuk memperkuat lini serang mereka di bulan Januari nanti El Nacional mengklaim bahwa Barcelona sudah punya target untuk posisi itu Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Pierre-Emerick Aubamea Barcelona bukan tanpa sebab mengincar Aubamea Mereka menilai sang Striker Adalah seorang Striker yang teruji Penyerang asal Gabon itu sudah menjadi tulang punggung Arsenal dalam 3 tahun terakhir Ia kerap menjadi pembeda saat The Gunners berada dalam posisi yang sulit Melihat profil ex-Bursa Donmo tersebut membuat manajemen Barcelona merasa Ia sosok yang tepat untuk tim mereka Sehingga Barcelona akan mencoba mendatangkannya di musim panas ini Barcelona kemungkinan besar akan gigi jari dalam perbulan Aubamea karena Arsenal tidak mengizinkan sang Striker pergi di bulan Januari nanti Ini dikarenakan stok penyerang Arsenal saat ini sangat terbatas Sementara Aubamea adalah penyerang terbaik The Gunners untuk saat ini Arsenal juga menilai mencari pengganti Aubamea di bulan Januari itu susah Jadi mereka ingin mengizinkan sang Striker pergi ke Kemno Barcelona sebenarnya bisa mencoba menawar Aubamea di Januari nanti karena sang Striker kontraknya akan habis di tahun 2023 mendatang Mahal transornya diperkirakan tidak terlalu mahal El Blaugrana diakini bisa mendapatkan sang Striker di angka 30 juta euro saja Xavi dan Alsat sepakat pecah kongsi Barcelona paling cepat umumkan Jumat ini Negosiasi pihak klub beraksasa Liga Spanyol Barcelona dengan Alsat terkait upaya merikuti Xavi Hernandez sebagai pelatih menemukan titik terang Kamis 4 November 2021 media berbasis dikatalan Sport Yes menyatakan bahwa Barcelona selangkah lagi mengamankan tanda tangan legenda mereka tersebut Seperti diutip dari bolasport.com dari portal bersangkutan Xavi diklaim telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama secara damai dengan Alsat Hal ini terjadi setelah dia bertemu dan berdiskusi dengan pemilik klub juara Liga Qatar itu Sei Muhammad bin Halifa Altani Sei Altani sebelumnya keberatan melepas Xavi karena posisi klub sedang bagus-bagusnya di puncak kelas meni yang catatan 8 kemenangan 1 seri dan tanpa kekalahan dari 9 partai Selain itu pria Spanyol Tulen berusia 41 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga tahun 2023 Akan tetapi Altani tak bisa berbuat banyak karena Xavi berhak mempertimbangkan tawaran pindah jika ada permintaan dari Barcelona sesuai klausur khusus dalam kontraknya di Alsat Menurut sumber lain diario oleh Altani juga sempat bersikeras mempertahankan Xavi Harus lulu karena satu hal Guna memboyang Xavi, Barcelona harus membayar tebusan 5 juta euro Untuk hitung-hitungan kompensasi sisa kontrak X-Glendang Flamboyan Timnal Spanyol itu Dari pihak Barcelona manuver mereka di Dorha diwakili oleh wakil presiden bidang olahraga Rafa Yuste dan juga direktur bagian sepak bola Metro Alemani Keduanya terpergok berada di hotel untuk bertemu dengan delegasi dari Alsat Juga perwakilan sang pelatih Arturo Canales dan Fernando Solanes Takdir sang pelatih adalah di Kemno Perwakilan Barcelona akan pulang bersama Xavi, tulis Sport Xavi Hernandez ialah legenda Barcelona dengan catatan mengkilap 767 partai Dibalut 85 gol dan segudang trofi dalam masa bakti 1998-2015 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!